Halo Halo youtuber Selamat datang kembali di channel Kang Ibu Oke di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial kita akan membuat iklan untuk channel kita ya jadi kita akan mengiklankan channel kita agar mendatangkan ke audien-audien baru yaitu di Google Ads Oke langsung saja kalian masuk ke Google Ads mungkin kalian jika belum punya kalian bisa membuat akunnya Oke nah sekarang langsung saja kita ke poinnya yaitu kita akan membuat iklan atau gimana caranya di sini kalian akan ada tampilan keringkasan kampanye ya di sini ada kampanye nah kampanye ini kita buat kampanye dulu hands nah kita membuat sampahnya baru sebelum kita membuat sampahnya baru yang harus kita persiapkan adalah nih ya link untuk channel link untuk video yang akan kita promosikan kemudian targetnya itu channel channel yang sudah besar dan yang sesuai dengan tema nice judul kita channel-channel yang membahas dengan tema yang sama ya dengan judul eh dengan video kita Oke setelah itu kita langsung saja membuat kampanye baru Oke kita buat kampanye baru nah disini akan ada pilihan penjualan prospek traffic status pertimbangan produk merek brand ataupun promosi aplikasi promosi atau ataupun buka kunjungan toko lokal nah karena kita ini pembuatannya custom tidak ada pilihan disini jadi kita membuat secara panduan sasaran oke nah setelah itu iklan yang seperti apa yang harus kita jenisnya ya jadi kita akan memilih video dulu oke setelah kita ambil video karena kita akan mengiklankan sebuah video jadi disini jenis kampanye ya kita pilih saja kampanye untuk custom Oke langsung sedikit kita lanjut oke kita tunggu sebentar sebetulnya jaringan saya sedikit Oke sudah ada ini ya ini jenis kampanye jenis kampanye video nama kampanye nya kita tulis nama kampanye nya kita strategi bidding nya disini kita ini ya perbiayaannya CPP ini biaya per view ya daripada CPM yaitu biaya per menitnya jadi kita kita akan membuat CPP aja kita akan menargetkan biaya per view nya oke terus dibawahnya ada anggaran dan tanggal disini anggarannya wajib di wajib di tulisnya nah anggaran kita kita buat untuk anggarannya kita buat coba Rp10.000 ya eh Rp10.000 tanggalnya kita mulai tanggal sekarang tanggal 13 sampai kita buat besok saja ya besok saja ya kita buat tanggal 15 ya nanti di tanggal 15 kita akan melihat bagaimana perkembangannya Rp10.000 ini dalam tiga hari oke kemudian jaringan penelusuran oke lewatin saja ini ya nah seperti ini yang jaringannya kita lewati hasil penelusuran untuk YouTube nah ini untuk video partner jaringan display ini kita nggak usah pakai eh nanti kita targetkan untuk penelusuran sama iklan yang dapat muncul di video-video ya oke kemudian lokasi kita bisa pilih kita lebih fokus aja di Indonesia sama Malaysia ya yang yang dekat-dekat saja Indonesia Indonesia ale�� jurnal nah ya ke- ca-eng kemudian juga kita tambah lagi Indonesia yang setidaknya itu bahasanya Hai ke-eh tapi punya target dua negara Hai eh seterah itu bahasanya Indonesia Indonesia sediski inggris oke karena kemungkinan orang Malaysia ada yang berpakut bahasa Inggris atau penonton Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia Oke selanjutnya pengecualian konten Oke jadi ini iklan kita nanti maksudnya itu di konten-konten mana aja apakah konten yang ini ya konten yang inventarisnya standar atau inventarisnya yang berluas atau yang terbatas Oke nah jika standar kini itu kayak seperti konten-kontennya itu yang ramah ramah iklan seperti itu ya tapi persaingnya harganya itu banyak juga disini nah harganya nanti juga akan lebih lebih mahal harganya akan lebih mahal Oke kita akan di sini saja biar harganya itu lebih murah Oke kemudian dibawahnya jenis dan label yang dikecualikan Oke jadat disini kita buang kontenannya kemudian video yang disematkan ini aja ya video live streaming ini oke setelah semuanya sudah ya video yang terkait terbuka nggak usah kemudian kita lewati ini ya lewati pembuatan grup iklan Yes lewati Oke sudah kemudian kita langsung saja buat kampanye Oke kita sudah punya kampanye nya ya kan kemudian kita lanjutkan ke kampanye Oke nah kita sudah punya kampanye jadi tahap untuk membuat iklan di Google Ads ini ada tiga tahapan yang tahap pertama kita sudah sudah membuat kampanye ini kemudian keduanya kita akan membuat grup ini kita akan membuat grup iklan nah ini kemudian kita kasih nama ini aja deh nama sasaran kita ya kita akan membuat sasaran grupnya itu di satu ini misalnya misalnya Adni Adniana Oke Bang Adniana Oke seperti itu nama grup iklannya selain ini nah kemudian ini orangnya siapa oke kita default aja kemudian disini ada di bawahnya penempatan ya penempatan kita klik Hai nah kemudian kita pilih channel video Oke channel video disini kita copy dulu linknya abangnya hai 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 saling hai 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 kemudian kita tempel disini hai 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 Oke seratus kemudian kita lewati ini terus kita simpan nah disini untuk pilih format iklan ini nah yang pertama ini iklan in stream ya iklan yang ada di videonya Bang adi ini ya Bang Adni ya Bang Adniana anak putranya jadi kalau stream di dalam videonya Nah itu biayanya memang agak mahal biasanya ya kemudian kalau ikan video disabri itu biasanya kalau nggak di sampingnya dibawahnya dibawah videonya Oke jadi di luar dari videonya Oke jadi kita pilih ini aja biasanya lebih murah kemudian kita tinggal simpan oke oke nah kemudian lakukan ke seperti itu lagi yang sama itu di channel sasaran channel kalian ya satunya jadi kalian klik tambah kemudian ganti nama lagi disini Bang Majum ya hai 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 nama lagi dunia oke nah oh eh selesai dunia ya cocoklah untuk dengan konten saya ya oke kemudian kita saling lindungi channelnya eh jadi langkah pertama kita sudah punya kampanye kemudian langkah tahap keduanya tahap keduanya tahap keduanya kita sudah punya grup iklan nah oke jadi langkah ketiganya adalah kita pasang iklan ya Oke jadi langsung saja di klik di grupnya ini kemudian kita klik aja kita klik aja ya Nah di sini akan ada pilihan buat iklan ya kita klik oke di sini kit diminta untuk linknya ya link video ataupun website yang akan kita promosikan Oke jadi langsung kita langsung kita masuk ke channel kita kita ambil linknya Oke salin kemudian tempel disini oke nah di sebelah kiri ini adalah pilihan untuk tampilan iklan kita ya Nah seperti ini kalau kalian mau tamil ya tamil oke jadi untuk di sebelah kanan ini adalah contoh view jadi contoh view nya untuk iklan yang akan muncul tadi nanti ya jadi judulnya kemudian kita judul cc usahakan judul ini jangan terlalu panjang ya karena nanti bisa jadi di sebelah sini itu kepotong dia dindak-dindak kelihatan Oke jadi kita tulis judul dapat uang oke nah ini kan terpotong nih jadi kita inginkan uang gratis dari YouTube Oke setelah itu deskripsinya ini hanya 35 kata ya sebenarnya ini karakter-karakter bukan kata sebenarnya kan ada 100 karakter cuman kalau kemungkinan lebih di 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 waktu di view di iklan itu akan aneh akan sedikit kepotong jadi sia-sia oke deskripsinya di sini di sini modal kopi pasti cerita cerita di sosial sosmed oke seperti itu oke kita salin sudah punya iklannya kemudian kemudian ini kan di di satu channel tadi ya punyanya Bang enggak tadi jadi kita harus membuat lagi di channel yang kita sasaran tadi ya nih ini kita copy kita edit salin kemudian kita tempel oke kita pilih tutorial nah ini kan tadi di bank angka sudah ada kemudian kita pilih di dua channel yang belum kita kita kasih iklannya oke jadi iklannya akan sama oke kita tunggu saja selesai nah seperti ini kita sudah punya iklan video kemudian kita tinggal tunggu hasilnya ya oke kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan di tiap channelnya ya Apakah ada muncul iklan eh muncul pendatang 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 baru yang masuk ke channel saya terhitung oke 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 lah ya sepertinya ini akan menjadi video yang panjang ya jadi saya akan buat part yang kedua nanti ketika sudah ini sudah berjalan ya jadi saya akan pertama ini menggunakan 10.000 untuk 3 hari ya jadi nanti tanggal 15 saya akan membuat video lagi bagaimana perkembangan selama 3 hari ini ya selama 3 hari dengan anggaran biaya 10.000 oke jadi terus pantungi channel ini ya jangan lupa di like dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan untuk update terbaru jangan lupa dinyalakan juga loncengnya oke terima kasih bye daa bye daa bye daa bye daa